yang saya pelajari ketika saya juga menghafal sifat-sifat 20 wujud kidan bako kemudian muhaanafatuhu nilhawadisi masih ada lagi 15 lagi ya baik seterusnya sampai 15 tambah 15 lagi wujud kidan bako muhaanafatuhu nilhawadisi dan seterusnya sampai 20 dan ternyata ya ternyata itu tidak hanya 20 ya tidak ada pembatasan sampai 20 ada disebutkan ya sifat yang dia disebut sifat wajib itu memang 20 tapi saya katakan pembatasan ini ketahui sesungguhnya dahulunya sifat wajib itu yang disebutkan oleh atau yang diyakini oleh al-imam abul hassan al-ash'ari rahimahullah ta'ala semuanya Allah merahmati beliau itu 7 paham ya kemudian berkembang menjadi 13 kenapa? karena menurut beliau yang wajib itu bukan 7 saja tapi ada 13 paham ya ternyata berkembang lagi menjadi berapa? 20 dan sesungguhnya akhirnya pun beliau tidak menetapkan apa? sifat hanya cuma 20 yang wajib bagi Allah kenapa? karena ternyata sifat rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surah al-kahfi ya wahual ghafuru zur rahmat yang dia adalah zat yang maha ghafur maha penyayang maaf maha pengampun lagi zur rahmat zat yang memiliki sifat rahmat dalam surah al-kahfi tersebut ternyata rahmat ini yang disebutkan dalam Al-Quran tidak disebutkan di dalam sifat yang 20 apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat rahmat? wajib gak? bagi Allah memiliki sifat rahmat? wajib bahkan kita katakan Allah sendiri mewajibkan dirinya untuk memiliki sifat rahmat paham ya? bukan kita Allah yang menetapkan dia memiliki sifat rahmat lalu kenapa kita menafikan sifat rahmat tersebut dan kita hanya batasi 20 saja tidak bahkan Al-Imam Abu Hassan Abu Hassan Al-Ashari tidak menetapkan hanya 20 saja paham ya? maka kita katakan bila nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas tidak terbatas dan kita meyakini ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya semua nama-nama Allah itu mengandung sifat maka maka wajib kita tetapkan bahwa sifat Allah pun tidak terbatas paham ya? apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat pengampun? apakah Allah tidak memiliki sifat pemaaf padahal ini sifat yang mulia betul tidak? tak mungkin dan itu tidak disebutkan di dalam sifat yang 20 betul kan? kita katakan ya sewaktu kita saya juga termasuk menghafal ya 20 sifat itu dan dinyatakan bahwasannya 20 sifat ini adalah sifat yang wajib maka kita katakan sesungguhnya ada sifat-sifat Allah yang wajib yang lainnya wajib kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala paham ya? sifat ampunan Allah maha pengampun sifat pemaaf Allah maha pemaaf sifat mulia Allah punya sifat-sifat mulia sifat rahmat kasih sayang Allah maha kasih sayang tak mungkin Allah tak punya sifat ini dan inilah sifat yang wajib yang Allah tetapkan untuk dirinya paham ya? seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala rafiqun yuhibbur rifqah Allah itu maha lemah lembut dan apa? mencintai kelama lembutan apakah Allah tidak memiliki sifat lemah lembut dan itu tidak ditetapkan di dalam sifat yang 20 apakah Allah kasar? lihat tak mungkin ya oleh karenanya ya Allah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu paham ya? demikian ya selamat menikmati selamat menikmati